Intro Terima kasih pemirsa TV Parlemen.com Anda masih bersama kami dalam dialog khusus Pro dan Kontra RUKKG atau Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kestaharan Gender Dengan naro sumber kita Wakil Ketua Komisi 8 DPR dari Fraksi Partai Golkar Bapak Syed Fuad Jakaria Beliau adalah sebagai Ketua Panja RUKKG Baik Pak, jadi ini bahwa RUKKG ini tidak mengandut paham liberalisme seperti itu ya Pak Saya jamin itu Dan RU ini terbilang lambat Pak Karena menyangkut dalam melibatkan banyak kementerian Pak Antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kemendagri, dan Bapak Nas Benarkah demikian Pak? Ya, tidak hanya melibatkan banyak menteri Seperti yang saya katakan tadi juga Memang melibatkan banyak stokeholder Banyak pertemuan-pertemuan Dialog yang kita lakukan Semuanya itu, tidak ada lain adalah Kita ingin mengakomodir Berbagai kepentingan Berbagai pendapat, pemikiran Termasuk yang mengkritisi Dan sangat banyak sekali pertemuan-pertemuan tersebut Dan memang ini ada beberapa kementerian nanti yang terlibat Pada intinya adalah semua kementerian Semua kementerian dan badan, lembaga, negara Itu semua terlibat Akan tetapi ada empat kementerian yang menjadi utama Dan leading sektornya itu adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Selain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dia selaku koordinator Dia leading sektornya Juga ada Kementerian Dalam Negeri Juga ada Kementerian Keuangan Juga ada Bapak Nas Kenapa? Karena dianggap keempat kementerian inilah Yang sangat-sangat penting Dalam rangka untuk bisa melaksanakan Dan efektifkan undang-undang ini nantinya Kenapa? Kalau misalnya perlindungan perempuan Dia koordinator Karena memang kaitannya dengan keberanian perempuan Kan gitu Dengan Kementerian Keuangan Ya berarti juga Kalau tidak ada disediakan dana Yang signifikan Untuk itu Berarti sama saja Undang-undang ini tidak akan bisa berlangsung Setelah sana Kalau tidak melibatkan Menteri Dalam Negeri Karena ini juga kaitannya dengan Pemerintah daerah Melibatkan peran pemerintah daerah Untuk memajukan KKG ini Makanya Menteri Dalam Negeri Itu ikut Kemudian Mbak Penas Karena Mbak Penas juga yang koordinir Dengan berbagai kementerian lembaga semuanya Nah itu dalam perencanaannya Sejak dari mulai Sampai dengan pelaksanaannya Jadi di Mbak Penas ini juga Melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian Dalam perencanaannya Perencanaan Jadi inilah empat ini Yang menjadi sektor pendukung utama Dan kementerian perempuan ini koordinatornya Itu adalah pesan daripada undang-undang ini Dan saya yakin Dengan demikian nanti Mudah-mudahan Insya Allah Undang-undang ini akan bisa dilaksanakan dengan baik Karena kenapa? Karena memang dia juga memberikan reward Punishment Penghargaan Dan juga sanksi Meskipun Sanksinya itu apa Masih dikaji lebih mendalam Tetapi Semua kementerian Harus berperan Untuk memajukan KGG ini Meskipun Empat kementerian ini Yang utama ya Pak ya Yang utama Sebagai leading sektornya Oke baik Ya Pak saya tinggal saat ini Pro dan kontra Masih ada ya Pak Di dalam RUKHG ini Apakah Bapak optimis Akan di RUKHG ini Dapat diundangkan Menjadi undang-undang Pak? Saya optimis Saya yakin Kalau kita lihat perjalanannya Itu sudah sangat maju Kalau kita lihat dari draft awal Sampai draft terakhir ini Itu sudah Sangat maju sekali Dan sudah sangat efektif Dan saya yakin Mudah-mudahan Masa persidangan ke depan ini Itu bisa kita selesaikan di panjang Dan untuk diteruskan Ke balik Untuk diharmonisasikan Nah setelah itu baru Nanti Akan ada Panjang Komisi dengan Panjang Pemerintah Yang membahas bersama Sehingga dengan Mikian nanti Bisa diparipurnakan Dan saya yakin Akan ada Perbaikan-perbaikan Yang semua Terus menerus Sehingga betul-betul Dia ini Undang-undang ini Dia efektif Efisien Dan bisa dilaksanakan Di tengah-tengah masyarakat Itu harapan kita Pak Syed Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan Ke seluruh Masyarakat Indonesia Khususnya Pemerintah TV Parmen.com Pak Ya Saya ingin Menyampaikan Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Bahwa Draft undang-undang ini Tentang Kestaraan dan Kederaan gender ini Memang Masih memerlukan Pendalaman-pendalaman Memerlukan waktu Yang memang Belum bisa Secepat mungkin Dituntaskan Lebih baik Kita betul-betul Substansinya Kita Sempurnakan Tapi dia Memakan waktu Tapi akan lebih baik Undang-undang ini nantinya Daripada Terburu-buru Justru Bisa menimbulkan Multitasir Di tengah-tengah Masyarakat Nah inilah Sebab Kenapa Undang-undang ini Memang Memerlukan waktu Akan tetapi Saya menyadari Dan saya juga Mengajak masyarakat Tidak mungkin Kita bisa Memuaskan 100% Semua pihak Tidak ada Undang-undang yang Sempurna 100% Pasti Kalaupun misalnya Ada kekurangan Kelemahan Di undang-undang ini Nantinya Tentu Bisa saja Kedepan itu Masih ada Waktu Memungkinkan Karena ada Revisi Sesuai mekanisme Banyak sekali Undang-undang kita Yang baru Tiga tahun Sudah kita revisi Demikian juga Undang-undang ini Nantinya Apabila nanti Di dalam Pelaksanaannya Nanti Ternyata Ternyata Memerlukan Revisi Ya harus Revisi Kenapa tidak Tetapi yang Tidak lain Tujuan daripada Undang-undang ini Adalah Untuk Supaya Negara kita itu Betul-betul Bisa lebih maju Sesuai dengan Ciri khas Negara maju Yaitu negara yang Sangat menghormati Hak-hak azazi manusia Tidak ada Diskriminasi Antara Semua warga Negara Indonesia Itulah tujuan Daripada undang-undang ini Yang harus dihayati Dan dipahami Oleh seluruh Masyarakat kita Oke baik Pak saya Terima kasih atas Waktunya Dan semoga Apa yang Bapak Sampaikan ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Khususnya Pemirsa TVparlemen.com Dan Pemirsa Demikianlah Dialog khusus kita Kali ini Dengan tema Pro dan kontra RUKKG Atau Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kestaraan Gender Dengan narasumber Wakil Ketua Komisi 8 DPR Dari Fraksi Partai Golkar Dan juga Sekaligus sebagai Ketua Panja RUKKG Bapak Syed Fuad Zakaria Jangan lupa Selalu saksikan Dialog khusus TVparlemen.com Terima kasih Dan sampai jumpa Selamat menikmati